Intro Hari ini DPRD Party Ini mengelar rapat paripurna untuk yang pertama kali di tahun 2021. Dalam kesempatan ini, DPRD Pati membahas tiga agenda penting. Salah satunya adalah penanda tanganan persetujuan bersama terhadap dua rancangan peraturan daerah oleh Ketua DPRD Pati Alibad Rudin dan Bupati Pati Haryanto. Rapat ini pun berlangsung dengan memperhatikan protokol kesehatan secara daring. Dua raperta tersebut adalah raperta mengenai pencabutan peraturan daerah perda Kabupaten Pati. Dan kedua adalah raperta mengenai perubahan atas perda Kabupaten nomor 5 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah RT RW Kabupaten Pati tahun 2010 hingga 2030. Penanda tanganan berlangsung di ruang rapat paripurna. Atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Pati, kami ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan saudara sekalian untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati pada hari ini. Rapat paripurna DPRD setelah hadirin yang berbahagia. Menurut tatatan yang kami terima dari sekretaris DPRD, anggota DPRD yang hadir dan yang telah menandatangani daftar hadir berjumlah 39 orang dari 50 orang anggota. Dengan demikian, turun telah terpenuhi, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati pada hari ini, kamis tanggal 18.02.2020 dengan acara Satu, laporan pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Pati, tahap tiga tahun anggaran 2020, masa keanggotaan 2019-2024. Dua, penyampaian pendapat akhir peraksi dan persetujuan bersama perancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Pati pada tahun 2011. Tentang perancangan tata ruang wilayah Kabupaten Pati tahun 2010-2030. Kemudian yang ketiga, penyampaian hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah dan persetujuan bersama terhadap pandangan peraturan daerah tentang perabahan peraturan daerah Kabupaten Pati, tepat pada pukul 11 lebih 17 menit Sabtu Indonesia BG yang berasal nyatakan dibuka dan terbuka kontor umum. Raperda tentang pencabutan perja sendiri, telah mendapat fasilitas dari Gubernur Jawa Tengah dan dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sementara Raperda ini pada pokoknya akan mencabut 6 perdak. Pertama adalah Perdaka Kabupaten nomor 5 tahun 2006 tentang bantuan keuangan kepada partai politik. Kedua, Perdaka Kabupaten Pati nomor 11 tahun 2007 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan. Kedua, Perdaka Kabupaten Pati nomor 15 tahun 2007 tentang tata cara penyerahan urusan pemerintah daerah kepada desa. Lalu keempat, yakni Perdaka Kabupaten Pati nomor 16 tahun 2007 tentang kerjasama desa. Kemudian kelima, Perdaka Kabupaten Pati nomor 8 tahun 2012 tentang izin gangguan sebagaimana yang diubah dengan Perdaka nomor 3 tahun 2017 tentang perubahan atas Perdaka nomor 8 tahun 2012 tentang izin gangguan. Dan terakhir, keenam, Perdaka Kabupaten Pati nomor 4 tahun 2013 tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa. Kedua, Perdaka Kabupaten Pati nomor 5 tahun 2011 tentang penyerahan urusan pemerintah daerah kepada desa. Perdaka Kabupaten Pati nomor 10 dan 21. Kedua, Perdaka Kabupaten Pati nomor 7 tahun 2013 tentang pemerintah daerah kepada desa dan desa. Kedua, Perdaka Kabupaten Pati nomor 7 tahun 2019 tentang penyerahan urusan pemerintah daerah kepada desa. Terima kasih. 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 Terima kasih.